Pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyeleng-renggarakan program pendidikan terpadu Program utamanya yaitu Tafid Al-Quran 30 Juz bersanad yaitu Sanad Imam Hafiz Yang kedua Tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Harta yang kita cari pagi, petang, siang dan malam itu belum tentu kita nikmati Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barizah kita adalah pembangunan pondok pesantren Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah Malang Rekening BCA 123-0826-508 Atas nama Khalifah, pendiri pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinassain wa'ala umuridun yawaddin wa'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT Yang mana, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman, kesehatan semuanya Alhamdulillah, dan tidak lupa salawat berserta salamnya Semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjunan alam Pembawa kebenalan, penghapus kebatilan Yang membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benerang Dan para sahabat-sahabat terkhusus sahabat umi khalifah ofisial Juga sahabat yu, sahabat upo, dan juga sahabat ustad yudi Sahabat gib, dimanapun anda berada Mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT Yang punya hajat, mudah-mudahan Allah kaburkan hajatnya Yang punya penyakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya Dan mudah-mudahan yang di sana, ada sahabat-sahabat di sana Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah dekatkan jodohnya Amin, ya Allah ya rabbal alamin Dan para sahabat-sahabat, kita di sini Sudah berada di tengah-tengah hutang-hutang, ya sahabat Sangat mengerikan suasananya Karena di sini, kita juga di tengah-tengah hutang itu Ada kuburan di pinggirnya, ya sahabat Sangat ngeri juga Di sini kita mau mencari gusadat Mau menyelamatkan gusadat Doakan kami agar supaya bisa menyelamatkan gusadat Dan di sini, saya akan menyamar Jadi pasiennya bahagia Dan dengar-dengar ya Karena di sini tempatnya Dan kita dengar-dengar itu dari warga itu Apa, tempat nyembah jam itu sudah pindah Ya, ke tempat, apa Ritualnya kayak gitu, mungkin ya, nggak tahu ya Pokoknya kita ditunjukkan Dengar-dengar dari warga itu Dan ditunjukkan di sini Itu katanya gitu, sahabat Ya, sebelum itu Untuk mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Besar Muhammad SAW Marilah kita untuk berselamat Kita berbaginda Nabi Besar Muhammad SAW Agar kita mendapatkan keberkahan Amin ya, 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 ya Sambil jalan ya, sahabat ya Karena, uh, sangat menarikan Lihat ya, sahabat Jam 12.02, sahabat Degar-degar aslinya Degar-degar Soalnya ini, aduh, di pinggir-pinggirnya Itu Mahkam, sahabat Degar-degar aslinya Beri Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! MO Brasilia Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Aduh, sahabat kayak dengar suara-suara yang nangis gitu ini aduh jam 12 lebih tiga berlaku sahabat agar kami diberikan keselamatan oleh Allah SWT beri jalannya lanjutin suwaki sahabat apa itu Aduh Aduh, lagi nak kena diri lagi Aduh Masih dalamnya ada Banyak rintangan-rintangan yang ternyata Dan Sangat-sangat Melakukkan Makin ke sini Makin kurang Sobat, sobat-sobat dengar gak? Tuh Ada suara Bayi yang nangis Kayak anak beli Aduh, galap lagi disana Aduh Deg-degan, sobat Aduh Ya Allah Biliru-biliru Ya Allah Tundunglah sama Allah Biliru-biliru Aduh Bagaimana 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 Ayah 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 Aduh Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dekat kita kutuh Ya Allah Sahabat, saya sumpah Tuhan kita Ya Allah Gimana sahabat? Tidak usah ya Soalnya di pinggir-pinggirnya makam sahabat Aduh Aduh Kameramen Jangan jauh-jauh kameramen Gak kelihatan kameramen Gimana sahabat lanjutin atau enggak nih sahabat ya Aduh 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 Kita disini Coba terowong dulu ya sahabat Takutnya Kita tersesat di jalan sahabat Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Allah Tunggillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sumpah Dibandingkan Sumpah Gimana ya Aduh Aduh Dabur suaranya Suara kayak He lokum Assumpah Barusan Saya terowong ya jalannya itu enggak jelas kayaknya kita Sumpah saya denger suara kita kayaknya tersesat amat karena diganggu yang tidak kasat mata nggak kelihatan soalnya saya nggak bisa ngomong lagi soalnya itu udah tahu saya denger barusan suara terus kayak ada di pilihnya tuh kayak ada orang yang nafas beneran itu terus tadi juga banyak suara nangis enak baik ngeri ini sahabat jalannya kayaknya kita tersesat terus tadi pas saya inerawang juga itu kayak samar-samar berjalannya kayaknya kita disesatkan atau kalau enggak kita enggak tahu ya kayaknya kita disesatkan gitu meri sahabat eh ya Allah gimana sahabat lanjutin atau enggak komen-komen jangankan kita ditekan ya Allah untuk kena durit ini berdarah jadi sebenarnya ya Allah maksudnya baik ya Allah udah punya berlaki-laki selamat menikmati ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah banyak gangguan sahabat semua perjalanan kita ini nggak berhenti-henti ada aja yang ganggu sahabat ini nggak tahu kenapa ya kayak rasa perasaan di hati saya itu nggak enak ya sahabat kita eh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya ini cukup aduh ya tadi bangin perasaan saya sahabat nggak bisa denang nih Bismillahirrahmanirrahim sambil sahabat ya sahabat Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah selamat menikmati saya melayang selamat menikmati saya takut karena apa karena kita cuma berdua perempuan lagi disini gak ada laki-lakinya gak ada ingin-ngin makanya saya takut abad gitu loh saya takut kita berada di tengah tang hutan yang mana pinggir-pinggirnya itu pinggir-pinggirnya itu kita selamat berjalan ya Allah 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 ada suara itu lagi saran aku gak bisa wah ini ya sobat kayaknya tidak memungkinkan ya karena kita disini cuma perempuan berdua kita disini nekat kita sebenarnya punya niat baik cuman cuman ya memang kita nanti akan kembali ke tempat kita berada kita akan dicabut nyawa kita dan kita akan masuk ke keburan tapi sahabat karena kondisinya tidak memungkinkan karena disini kita perempuan berdua dan itu kita naikkan juga disini ya 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 mungkin sahabat ya dicukupkan doakan kami mudah-mudahan kami bisa mungkin nunggu waktu dulu atau gimana yang kita nelpon teman-teman di pondok atau gimana kita ya nanti sahabat doakan kami agar kami diberikan kesehatan dan juga diberi pertolongan Allah SWT supaya kita bisa mengambil masjidat kembali ya ya sahabat ya Allah karena tidak memungkinkan mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati